KBE Pride, Podcast for Curious Mind. Menguangkan pengaruh. Apa kabar? Sehat kan? Sehat dong. Oke, hari ini aku mau ajak kamu dan science lovers semua untuk ngobrolin topik yang unik, seru, dan berbeda dari episode-episode sebelumnya. Sesuatu yang dekat banget sama kamu, nama aku, dan nama kita semua. Oke, aku, kamu, kita semua. Ini gimana nih maksudnya? Dekat yang gimana? Aku kok jadi parno ya? Nggak usah nakutin deh ya? Aduh Naomi, ini tuh padahal podcast tentang science ya, tapi kenapa khususnya takut sama hantu gitu. Sabar dulu, aku mau jelasin. Tapi pertama-tama aku pengen kamu nebak. Ini suara apa kira-kira? Hmm, suara serigala pas bulan purnama? Oh, enggak enggak enggak. Atau suara tarsan? Tarsan. Lucu deh, tapi bukan. Suara itu tadi adalah yang membantu primata yang paling menyendiri di dunia, yaitu orangutan, dalam mencari cinta. Ayo, makin terasaran enggak? Wow, kita jadi bakal ngobrolin tentang asmara orangutan dong ya? Menarik banget sih, soalnya orangutan ini kan dekat juga sama kita secara geografis. Orangutan juga cuma ada di Indonesia kan ya? Tepatnya di Kalimantan dan Sumatera doang. Eh, tapi gimana suara tadi bisa ngebantu orangutan nyari pasangan coba? Tapi dari awal jelasinnya ya. Oke, jadi gini. Jadi kan aku, kamu, teman-teman di The Conversation, dan juga KBR Prime, itu kan spesies manusia ya. Dan kita ini masuk ke golongan primata. Nah, spesies-spesies primata itu tadi dikenal sebagai makhluk berkelompok, sama kayak kita nih. Tapi beda halnya dengan orangutan. Mereka itu dikenal penyendiri atau soliter. Nah, waktu kecil, mereka hidup beberapa tahun dengan induknya, lalu mereka pergi mengelana sendiri dan bersosialisasi sendiri. Nah, kan jadinya pertanyaannya adalah, gimana terus orangutan yang tadinya soliter ini bisa ketemu pasangan, habis itu beranak? Untuk menjawab ini, kita akan ngobrol dengan peneliti dari Universitas Nasional, Dr. Tatang Mitra Setia. Mantap. Kalau aku baca profilnya, beliau ini peneliti atau dosen di Universitas Nasional sejak 1988, dengan bidang riset primatologi dan biologi konservasi ya? Yap, bener banget Naomi. Beliau itu melakukan riset tentang primata di Indonesia, khususnya orangutan nih, dan udah lebih dari dua dekade. Ketertarikannya meneliti perilaku sosial primata ini udah muncul sejak kecil. Misalnya nih, beliau sering ikut orang tuanya dinas ke luar kota kan. Ayahnya itu PNS di bidang metrologi Departemen Perdagangan. Jadi waktu dinas ke daerah Sumatera dulu, mereka itu tinggal di mes yang lokasinya dekat dengan hutan. Setiap pagi, ada suara. Saya nggak tahu itu. Ternyata suara primata atau apa, tapi begitu saya keluar rumah, waktu itu saya kalau diajak ayah saya kerja, begitu sampai di lokasi, saya nggak boleh ikut ayah saya. Saya disuruh eksplor aja. Yaudah saya main aja di sekitar mes itu, pinggir hutan. Banyak suara-suara. Saya nggak tahu itu suara apa. Eh begitu saya sudah kuliah dan sebenarnya, oh sebenarnya yang dulu suara-suara itu suara siamang. Oa gitu ya. Banyak yang, terus akhirnya kenapa dia bersuara terus harus pagi gitu. Oh ternyata itu komunikasi. Ya komunikasi apakah sebagai, kalau dia baru bangun pagi, dia bunyi, disinilah area teritori saya gitu. Nah itu salah satu komunikasi untuk tanda teritori. Eh ternyata setelah dibaca-baca, komunikasi itu banyak. Pada primata. Oh jadi itu semua berawal pas dia lagi ngikutin ayahnya kerja, terus karena nggak boleh ngintilin, dia berpetualang sendiri gitu ya. Dan akhirnya ngeliat orang utan. Ini, oh bisa jadi ada miripnya sama kisah Dora di eksploran nggak sih? Bisa, bisa. Oh bisa ya. Tapi gimana beliau ngembangin minatnya itu? Nah bermula dari kecintaannya ini, dokter Tatang kemudian serius menekuni studi tentang primata. Di bangku kuliah, beliau langsung memilih jurusan S1 biologi di UNAS kan. Sejak awal kuliah pun, beliau udah meneliti perilaku primata. Waktu itu monyet ekor panjang bersama tim peneliti dari Utrecht, Belanda. Studi ini kemudian berlanjut ke orang utan saat beliau menempuh S2 dan S3. Wih, antusias dan dedikatif sekali ya dokter Tatang ini dalam meneliti primata. Tapi selama penelitiannya bertahun-tahun ini, apa sih temuan-temuan menarik dia yang dia pelajari tentang primata? Pertanyaan bagus Naomi. Beliau kebetulan menjelaskan bahwa pada primata maupun hewan secara umum nih, mereka ini memiliki struktur sosial kan. Ada yang senangnya berkelompok, ada pula yang penyendiri atau solitar kan. Tergantung pada struktur sosial ini, diperlakukan berbagai mekanisme sosial untuk ngatur pembagian dua sumber daya utama yang diperbutkan. Yaitu yang pertama adalah kompetisi mendapatkan betina, habis itu yang kedua adalah mendapatkan makanan. Nah salah satu cara utamanya itu pakai suara. Misal pada spesies yang berkelompok seperti simpanse dan gorila, misal ada yang disebut dengan loud call, panggilan keras. Jadi semacam besar-besaran suara di wilayah tertentu untuk nunjukin dominasi dan daya tarik seksual atau seksual appeal mereka. Oh, berarti bisa dibilang pada primata itu salah satu bentuk keperkasaannya adalah suaranya. Tapi yang jadi pertanyaan aku sih ya, Lutfi, loud call itu kan tadi untuk simpanse sama gorila yang emang senang bergelombolan. Nah kalau untuk spesies orangutan yang katanya penyendiri gitu, itu mekanismenya gimana coba untuk ngerebutin makanan dan betina? Nah kalau untuk orangutan nih, penggunaan suaranya ini agak sedikit berbeda. Jadi mereka ngeluarin long call atau panggilan atau seruan panjang yang bisa terdengar hingga 1,5 km untuk berkomunikasi dengan orangutan lain yang terpencar-pencar. Nah kenapa saya tertarik komunikasi? Karena memang itu, ini orangutan agak mencar-mencar, tapi kok kadang-kadang ketemu di suatu tempat gimana tuh caranya? Atau betina yang tadi nggak ngeliat ada jantan dan semuanya, tiba-tiba ketemu bisa kawin. Oh taunya dengan komunikasi suara long call itu. Ini yang tadi itu tuh yang aku tunjukin di awal. Nah untuk mempelajari lebih dalam tentang pola long call di orangutan ini, beliau bekerja sama dengan peneliti-peneliti lain di Utrej dan juga Zurich untuk mengamati orangutan Sumatera di pusat penelitian Ketambe, Taman Gunung Leuser di Aceh. Memang waktu penelitian-penelitian tentang long call atau komunikasi, waktu jaman saya baru long call aja. Ya, saya juga melihat ternyata ketika saya ngamati long call banyak juga komunikasi-komunikasi suara dari yang individu lain. Cuma belum ada waktu itu yang tertarik. Atau mungkin sebenarnya bukan nggak tertarik, tapi secara apa sih fungsi gitu. Kan belum banyak literatur tentang fungsi long call. Waktu saya aja fungsi long call masih macam-macam. Ada yang bilang untuk teritori, dia bunyi pagi, ya disitulah teritorinya. Ya teritori kan oke benar gitu kan, dia jaga teritorinya. Teritorinya kenapa dia jaga? Supaya jantan lain nggak masuk teritorinya. Atau kalau masuk hati-hati saya udah disini. Tapi ternyata ujung-ujungnya untuk meeting, female choice. Jadi hipotesisnya waktu itu berdasarkan, tentunya berdasarkan yang dilihat. Terus acuan kalau yang long call tadi. Oh sebenarnya hipotesisnya long call itu menjaga, eh long call itu sebagai komunikasi memandu betina. Gimana dokter Tatang ini meneliti mekanisme long call itu sebagai cara menarik betina untuk kawin atau mating ini? Secara singkatnya gini Naomi. Jadi ketika meneliti di lapangan itu kan dibagi ke beberapa tim ya. Ada peneliti lain yang mengamati proses pergerakan orang hutan. Ada yang meneliti tentang gimana sih cara berkelahinya atau istilahnya itu agonistik kalau bahasa sainsnya. Gimana asosiasi mereka di pohon-pohon dan seterusnya. Nah tim dari dokter Tatang sendiri mengamati proses pengeluaran suara long call tadi pada orang hutan jantan. Jadi makanya sebenarnya waktu itu di komposisi jantan di tempat saya riset di Ketambe itu ada lima jantan. Tapi dari lima jantan itu ada hirarki. Ada satu jantan dewasa. Ini kebetulan, ini beberapa fotonya nih. Jantan yang dominan itu yang ini, Nur. Kamu jadi waktu ngobrol sama dokter Tatang itu sempat ditunjukin dong ya foto-foto orang hutan itu. Itu gimana bentuknya? Lucu-lucu ya pasti? Iya jadi waktu itu kan kita interview di kantornya beliau ya di Universitas Nasional gitu. Kayak dia di ruangannya terus dia kan mejanya dekat jendela. Di jendela dia pasang kayak beberapa foto-foto orang hutan yang dia temui sewaktu riset di Ketambe. Kayak gitu ada kayak sekitar lima, enam, tujuh foto. Dan namanya ternyata lucu-lucu loh. Wah ini tempat riset saya. Jantannya ada lima tapi yang terfoto empat. Yang ini Nur. Terus ini John. Ini Eric. Ini saya kasih nama I aja. Nah jadi Pak Tatang itu kan memetakan posisi long call dari orang hutan jantan tadi itu ya. Dan juga pergerakan posisi mereka setelah itu kemana aja. Dia lakukan ini setiap 30 menit pakai kompas. Karena kan dulu belum pakai GPS ya. Habis itu juga dilihat apakah diikuti sama orang hutan betinanya juga apa enggak. Setelah dibandingin petanya. Ternyata pergerakan betinanya itu juga ngikutin pergerakan posisi long call dari orang hutan jantan nih. Oh berarti di tahap ini tim bisa nyimpulin kalau long call ini berperan besar dalam memandu betina untuk meeting dong. Tapi gimana betina nentuin mana suara yang terbaik. Terus gimana penyelesaiannya secara sosial kalau ada kompetisi antara orang hutan jantan. Nah penasaran kan pasti sama aku juga. Bentar ya nanti dijawab sama Lutfi tapi kita break dulu. Anda sedang mendengarkan season kedua dari Sains Sekitar Kita. Jangan lupa untuk dengarkan season pertama dari Sains Sekitar Kita di Kabir Prime dan juga platform podcast lainnya. Kita masih di Sains Sekitar Kita dan episode kali ini kita lagi ngebahas tentang orang hutan bersama Dr. Tatang dan juga Lutfi. Nah tadi saya nanya nih ke Lutfi, long call khususnya bagaimana betina menentukan suara mana yang terbaik dan juga bagaimana penyelesaiannya kalau ada kompetisi antara jantan. Berantem apa gimana nih? Oke oke satu-satu ya. Nah hasil dari pemetaan Dr. Tatang ini menunjukkan bahwa ternyata ketika jantan itu sering long call, di petanya itu banyak betina tidur dekat dia gitu. Sarang tidur betina-betina itu dekat paling jaraknya sekitar 100 sampai 200 meter. Nah kenapa? Nah diharapkan itu tadi. Ternyata fungsi long call itu memandu betina sampai membawa ke tidurnya dekat. Nah dengan harapan biasanya nanti besok lagi dia jalan ketemu. Jadi memandu betina, saya tuh disini kalau yang lain suka saya harus dekat saya gitu. Tapi kalau jantan dan yang lain takut, jantan. Jadi dari penelitian saya tuh ternyata ketika tidur tadi banyak long call, dia menjelang sore, yang banyak tidur di dekatnya itu betina. Nah jantan, jantan lain jauh. Jauh tapi masih dalam satu radius dimana suara long call itu terdengar itu kira-kira satu setengah kilo. Nah ini jadikan betina akan mengikuti mana suara yang dianggap terbaik ya. Jadi aku tanya ke Dr. Tatang nih penasaran, apa sih yang membuat suatu suara long call itu dianggap indah sama komunitas betinanya? Suara kayak gimana sih yang mereka sukai? Ya jadi kalau kita lihat long call itu kan awalnya uh gitu ya. Intonasinya nah setiap jantan itu ada beda lah. Nah kalau kita rekam tuh ada polanya masing-masing. Tapi kualitas itu dilihat dari lama dan berapa kerasnya? Volume. Iya volume. Kan kedengaran jadinya kan? Karena kalau dinamanya hutan tropis kan angin apa semua kan pengaruh. Nah kalau kualitas dia kecil, pendek, ya betina kan gimana mau menilai tapi ceritanya tentu gak cuma mana yang paling indah terus betina kesitu terus storynya over ada kalanya terjadi kompetisi nih antar orang hutan jantan misalnya di Ketambe sendiri tempat penelitiannya lokasi yang sering dijadikan situs untuk proses courting untuk proses PDKT kali ya nembaknya itu itu adalah pohon fikus orang hutan jantan yang dominan itu sering milih pohon vikus yang terbaik dan habis itu ngelakuin long call untuk memandu betina untuk datang kesitu itu kalau udah pohon fikus itu berbuah kan pohon fikus gak merata ada di blok sini di blok sini itu pasti ada jantannya kalau lagi berbuah itu tinggal nanti kalau jantan dominan mau kesini jantannya kabur nah tapi kan tadi betina nganggap yang bagus itu yang disini nih ya tapi setelah mengikuti long call yang disukai sesampainya di pohon fikus tersebut bisa jadi nih betina kan gak semudah itu percaya bahwa orang hutan tadi yang ngeluarin suara tadi itu yang ternyata yang dominan bisa jadi suaranya aja keren personalitinya jelek gitu kan nah caranya untuk ngelihat lebih jauh betinanya ini itu dibawalah orang hutan jantan tadi ke lokasi lain dipandu ke lokasi lain yang ada jantannya juga kemudian semacam diadu domba gitu kadang-kadang diadu jadi saya pernah lihat ya itu diadu jadi musim-musim buah di hutan itu sarana untuk adu domba istilahnya betina jalan diikut tapi rumahnya betina ini jalan ngajak ke pohon fikus yang satu lagi yang ada jantan berkelai lah dia gitu ya nah ketika berkelai betina itu pergi sebenarnya gak pergi dia ada jarak terentu mungkin lihat nah nanti siapa yang menang dia ikut kalau yang masih jantan sini menang ya dia ikut ke sini tapi kalau yang itu menang pindah dia oke jadi bisa disimpulkan siapapun yang menang itu berhak untuk kawin gitu ya dengan si betina oh jadi gitu si penyendiri itu menemukan cinta sejati iya oh iya ada juga nih cerita menarik lagi dari dokter tatang nah proses agonistik atau berkelahinya ini walaupun seru tapi kan tetap berbahaya juga ya jadi dalam mengamati atau meneliti itu juga harus hati-hati nih pernah ada cerita dimana tim dokter tatang hampir kena imbasnya di tengah-tengah perkelahian pernah saya waktu itu mendampingi tim dari BBC nah dia kan berkelahi dan sebagainya senang tuh tapi hati-hati kalau jantan itu berkelahi pelampiasannya kalau dia merasa kalah dan sebagainya pasti pohon itu ditumbangkan nah waktu itu tim dari BBC kan senang tuh dia berkelahi pohon udah digoyang-goyang gitu pohon sebesar ini digoyang-goyang mau dibanting gitu kan ternyata dia marahnya lihat lensa jadi dibantingkannya ke kamera BBC yang co hampir orang itu diteriakin gini-gini kita bilang hati-hati dia lihat lensa jadi penggunaan lensa kamera dan sebagainya akhirnya kita bisa belajar sebenarnya dia marah kalau lihat lensa karena seolah-olah kan mantul ya tapi apa sih artinya seluruh riset terkait perilaku primata ini terutama orang utan sama misalnya nih upaya konservasi soalnya kan status orang utan itu terancam kan ya orang utan itu spesies yang endangered ya jadi habitatnya itu terus berkurang akibat misalnya ekspansi sawit dan pembakaran hutan untuk buka lahan salah satunya dan seterusnya nah ada nih riset gabungan dari tim peneliti sebelas negara misalnya menunjukkan bahwa dalam hampir dua dekade belakangan terjadi kehilangan 100 ribu individu orang utan di Borneo aja akibat aktivitas pembangunan dan eksploitasi alam nah kamu tau gak Naomi ketika api melalap habitat mereka longkol mereka itu bisa juga melemah gitu dokter Tatang menjelaskannya begini dan ada hasil riset dari tempat riset kita di tuanan hubungan dari kebakaran hutan dan kesehatan itu ada nah waktu itu kolega saya meneliti juga tentang longkolnya jadi jantan diperiksa eh bukan ketika asap banyak itu longkolnya kecil apa istilahnya prevensinya gitu ya lemah nah tapi ketika segar itu keras lagi ya berarti kan dampak ke paru-paru ya atau ke fisiologis lainnya kalau dampak kebakaran hutan asap dan sebagainya kan pasti dari sisi suara dia ya gak muncul ya atau terganggu dan sebagainya nah betina tahu ada jantan betina milih siapa kan gak tahu atau posisi jantan yang ada di lokasi itu dimana aja betina gak tahu ya paling tidak reproduksinya kan ya apa kawinnya ya bisa bisa terhambat paling tidak disitu duh miris banget ya nasib mereka mana karhutlah juga langganan banget lagi di Indonesia masifnya pembangunan infrastruktur ini kayaknya juga ngancem mereka dong ya apalagi banyak juga kan hutan yang dibabat untuk bangun jalan dan lain-lain gitu bener banget ada juga nih riset di Kalimantan dan Sumatera misalnya nunjukin bahwa pembangunan jalan dan juga rel kereta itu memotong konektivitas habitat berbagai spesies di hutan itu mulai dari badak gajah hingga orang hutan dan membuat populasinya itu istilahnya terfragmentasi terpecah-pecah terus yang kedua pemanfaatan secara konservasi kalau di suatu daerah itu terlalu banyak jantan banyak jantan banyak pendidikan gak masalah kalau memang home ringnya tercukupi nah yang jadi masalah sekarang kan banyak habitat itu udah terfragmentasi sehingga dia terseolah ter apalah udah ter terisolasi gitu ya nah kalau jantannya banyak gak bisa klu kalau misalnya habitatnya luas dan sebenarnya dia berinteraksi kalau dia stres disini kan mengindar dulu ya ke tempat lain lah bisa tapi kalau terfragmentasi mengindar kemana dia ada lima disitu terus stres berkelahi dan sebagainya nah itu salah satu indikasi ya kita kan bisa bisa mengelola lah ya jadi kalau ada terfragmentasi mengancam reproduksi mengancam reproduksi ya kalau enggak diantifasi dimanalah koridornya supaya dia enggak dalam lingkungan yang terbatas itu ya paling tidak namanya kita membangun atau pembangunan dan sebagainya kan enggak bisa dilarang kita mau maju kan enggak bisa dilarang tapi gimana bisa harmonis enggak ya kalau bisa harmonis salah satu aja yang penting homeringnya dia jangan dibatasi waduh orangutan lama-lama bisa punah dong ya kalau kondisinya kayak gini terus mungkin kita juga bisa ikut support atau suarakan pandangan dokter tatang kali ya bahwa pembangunan ini kudunya berperspektif lingkungan jangan cuma egois mikirin spesies sendiri sampai ngorbanin spesies lain yang ternyata kerabat dekat juga wah makanya itu ya kita harus banget menjaga lingkungan karena apa yang kita lakuin ini pasti berdampak buat ekosistem di semesta ini setuju Naomi karhutlah itu kan juga banyak dipicu pembukaan lahan dengan cara membakar ya karena kan dirasa lebih cepat ya ternyata berbahaya bagi orangutan dan juga spesies lain anyway kita udah mendengarkan kisah peneliti Indonesia dan hasil risetnya yang cukup menarik masih banyak loh peneliti lain yang bakal kita ajak kita ngobrol di episode-episode selanjutnya jadi pastikan kalau kalian selalu dengarkan sains sekitar kita harus dong ya rugi kalau sampai ketinggalan nah episode selanjutnya kita mau ngobrolin apa nih Lutfi yang lebih menggelitik lagi di episode selanjutnya Naomi kita akan ngobrol dengan Profesor Evi Kartini dari BATAN untuk ngobrolin tentang progres teknologi nuklir di Indonesia wah jadi gak sabar nungguin episode mendatang tetap pantangin sains sekitar kita ya guys nah kalau kalian ada saran masukkan jangan ragu kirim aja lewat email ke podcast at kbrprime.id saya Naomi dan saya Lutfi kita undur diri bye bye